Selamat siang warga Gaza Palestina dan pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei Mari sama-sama kita dukung kemerdekaan Palestina Halo Youtube, berjumpa kembali di channel saya Sakinah Channel Pada video saya kali ini, saya ingin membagikan pengalaman tentang powerbank Fiverr 50.000H Seperti yang kita tahu, biasanya powerbank ini umumnya digunakan hanya untuk mengeces HP Namun, ternyata powerbank banyak kegunaannya Beberapa diantaranya powerbank ini bisa digunakan untuk mengisi daya Brica B-Steady 2 3-axis gimbal B-Steady 2 pocket 3-axis gimbal Yang kedua, bisa mengeces atau mengisi daya untuk center LED kepala Yang ketiga, bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED Yang bernilai 3,7V Biasanya digunakan untuk Maksudnya dari baterai HP Dari baterai HP, dari baterai center yang ini Ini kan kalau dinyalakan di sini Nah, jadi ini bukan dari PLN Dari baterai center Seperti ini Nah, nanti ini bisa digunakan dari powerbank juga Seperti itu ya Yang keempat, bisa digunakan untuk mengeces center LED Yang bentuknya seperti ini ya Yang kelima, bisa untuk mengeces modem Yang kelima, bisa untuk mengeces microphone wireless Kalau tidak salah, ini mereknya Soros ya Yang ketujuh, bisa untuk mengeces atau mengaktifkan kipas angin portable Atau kipas angin mini ya Yang nilainya 3,7V Yang ke-8, bisa untuk mengeces HP Yang ke-9, bisa untuk mengeces baterai drone ya Namun, untuk drone Beberapa jenis drone yang bisa dices atau diisi dayanya lewat powerbank Jadi tidak semua drone bisa dices pakai powerbank ya Ada pun drone yang bisa dices lewat powerbank ini Karena saya ada 3 drone ya Yaitu GD-89 Bisa lewat sini Kemudian JJRC-X17 Dan juga Remote Hubsan Gino Pro Plus Tapi bukan baterai drone nya ya Kalau baterai drone tidak bisa dices pakai powerbank Maksudnya baterai drone Hubsan Gino Tidak bisa dices lewat powerbank ini Namun remote nya bisa Lalu, bagaimana cara menggunakan atau mengisi daya lewat powerbank ini Sedangkan powerbank ini kan Lubangnya bisa kita lihat Seperti ini ya Sedangkan untuk menyalakan lampu ini Kayaknya tidak bisa Karena colokannya kan seperti ini Sedangkan ini Colokan untuk kabel USB ya Nah Tentu ada caranya Caranya seperti apa Saya akan Bagikan pada video ini Caranya yaitu Siapkan kabel USB seperti ini ya Lalu Pembungkus kabel Dikupas ya Dikupas Untuk mencari jalur Min Plus nya Nah Kalau sudah ketemu jalur Min Plus nya Kita sambung Kabel USB yang sudah dikupas tadi Ke kabel lain Dan siapkan jepitan seperti ini Nah Sekarang tinggal Cara penggunaannya Cara penggunaannya yaitu Colokkan Kabel USB ini Seperti biasa Seperti Anda mengecas HP ya Jadi tinggal colok saja Kemudian Perangkat apa yang ingin Anda Isi Misalnya yang ingin Anda isi adalah Buat Center ini ya Kalau center ini Tidak usah menggunakan jepitan Aki yang seperti ini ya Jadi langsung saja Ini kan ada ujung yang Ada ujung kabel USB ini Nah Jadi tinggal Masukkan Nah Dia akan mengecas Kemudian Untuk menyalakan lampu Yang seperti ini tadi ya Bagaimana caranya Kan kabelnya tidak ada ini Nah Tidak bisa dicolokkan ke powerbank kan Nah caranya Lewat kabel ini saja Yang sudah kita temukan Min Plus nya Nah jadi Plus sambung ke plus Sebentar Oh Ini ya Kemudian Min sambung ke Min Atau ke hitam Ya Kenapa tidak menyala Tunggu sebentar Saya cek dulu Kenapa tidak mau menyala Ya Saya bingung ini Tadi nyala ya Waktu saya uji coba Nyala Tapi kok sekarang Tidak mau nyala Sebentar Saya cek dulu Ya Ternyata Kabelnya Agak longgar ya Nah sekarang kita hubungkan ya Ini lampunya Itu kan sudah dicolok semua Ini lampunya Nah Yang plus hubungkan ke plus Yang Min hubungkan ke Min Maka lampu akan menyala Nah Seperti itu ya Ini lampunya ya Yang Min hubungkan ke Min Plus hubungkan ke plus Nah Kemudian untuk mengecas Center led kepala Seperti ini Bagaimana Sedangkan colokannya Yang seperti ini Tentu tidak ada kan Di powerbank Nah Kita juga punya caranya Caranya Seperti ini ya Tetap Seperti tadi Yang plus Hubungkan ke plus Yang Min Hubungkan ke Min Seperti ini Ya Nah Kemudian Tinggal colokkan ke center Seperti ini ya Centernya Seperti ini Nah Bisa Anda lihat Tinggal colok Nah Dia akan mengecas Sendirinya Untuk mengisi daya Pada modem Tinggal colok Ke Tempat colokannya ya Seperti Anda mencolok Atau mengisi daya HP Nah Seperti ini Terlihat Lampunya Menyala Tanda Mengisi daya Kemudian Menyalakan Kipas angin Mini Atau kipas angin portable Yang seperti ini ya Yang Bernilai 3,7 Full Caranya Seperti Tadi Hubungkan Kabel Plus Ke plus Min Ke Min Seperti ini Maka kipas angin Akan menyala Ini kabelnya kurang kencang ya Nah Itu menyala Hidup ya Selanjutnya Mengisi daya Untuk Perangkat Mikrofon Wireless Saurus Dari powerbank ya Ini gampang Seperti Anda Mengecas HP ya Tinggal colokkan Ketempat Colokannya Ya Menyala ya Selanjutnya Mengecas daya Pada Brika B-Steady 2 pocket 3 akses gimbal Caranya Sama Seperti Anda Mengecas HP ya Jadi tinggal colokkan Saja Kabel USB Kabel USB Ke Gimbal Ke ano ya Ke Apa namanya Prika B-Steady 2 Ya Baik teman-teman Ini dia Drone GD89 Yang mana Drone ini Akan saya Uji coba Untuk Melakukan pengisian daya Dari Powerbank Vapor 50.000 mAh Ke drone GD89 Kita coba ya Masuk apa tidak Ya Baik Ternyata Mengisi ya Teman-teman Jadi Drone GD89 Bisa Diisi ulang Melalui Powerbank Kemudian Saya akan mencoba Remote Drone Hubsan Gino Pro Plus Ya Baik Teman-teman Ini adalah Remote Control Drone Hubsan Gino Pro Plus Dan Ini akan Saya coba Isi ulang Melalui Powerbank Vapor 50.000 mAh Ini ya Mengisi ya Teman-teman Jadi Powerbank Powerbank Ini bisa Mengeces Untuk Remote Control Dari Dari Hubsan Gino Pro Plus Ya Baik Teman-teman Itulah Ulasan Mengenai Kegunaan Powerbank Vapor 50.000 mAh 50.000 mAh Jika Anda ingin Mencari Kapasitas yang lebih besar Misalnya Yang 100.000 mAh Ya Anda Tinggal mencarinya Mungkin di toko online Kali ya Kalau saya ini kan Membelinya di toko online Nilainya 50.000 mAh Powerbank ini Tentunya Sangat cocok Sekali Digunakan Untuk Anda Yang mungkin Sedang mengalami Pemadaman listrik Atau Anda yang jauh Dari listrik Misalnya di hutan Atau di kebun Mungkin sedang Berkemah Atau berburu Maka Powerbank ini Sangat cocok Sekali Buat Anda Yang tentunya Bisa digunakan Untuk ke berbagai perangkat Seperti yang saya jelaskan Seperti tadi Baik Untuk Sementara Saya rasa Ini dulu Video dari saya Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Terima kasih Sudah menonton Sekina channel Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah